Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Dimanapun sahabat SPM berada Kembali lagi bersama gue Fajar Siddiq Di acara yang paling kece tentunya Di Seni Pasar Modal Channel edisi 28 September 2021 Pada edisi ini Seperti biasanya Pada sebelum-sebelumnya Yaitu kita akan merekip Merekip lagi Mengenai pergerakan YSG pada perdagangan kemarin Tanggal 27 September 2021 Seperti apa sih Lalu kira-kira Emitten apa nih yang menarik Untuk dilakukan trading harian Hari ini nih Tanggal 28 September 2021 Sebelum dimulai Jangan lupa untuk like, share, komen Dan subscribe di bawah ini Jika konten ini bermanfaat Oke Mari kita mulai Check it out Analisis teknikal saham harian 28 September 2021 Ini adalah pergerakan indeks harian Pada hari kemarin 27 September 2021 Dimana Kempasite Atau IISG itu terkoreksi Minus 0,36% LQ45 terkoreksi Minus 0,57% JII Jakarta Islamic Index Terkoreksi Minus 0,56% Kompas 100 Terkoreksi Minus 0,51% Yang menggambarkan bahwa Secara overall Di bursa mengalami penurunan Atau koreksi Ini sesuai dengan video gue sebelumnya Yaitu adalah Banyaknya sentimen negatif Yaitu adalah Salah satunya adalah Tapering Nanti akan dijelaskan Setelah ini Itu yang menyebabkan bahwa IISG mengalami tekanan Yaitu bertatangan Tapering Dan Evel Grandin Lalu Walaupun seperti itu Akan selalu ada yang namanya Top gainers Dan top loser Why? Karena ada 300 lebih emiten Di bursa Yang merupakan saham gorengan Jadi bagi teman-teman Yang sudah Satu tahun di bursa Dan pengen Nyoba-nyoba Saham gorengan Untuk trading harian pun Itu bisa teman-teman Lihat di video-video kita Di seni pasar modal Itu sudah gue jelasin Mengenai Apa itu Saham gorengan Bagaimana ciri-cirinya Bagaimana trading yang baik Menggunakan saham gorengan Dengan juga Screening saham-saham gorengan Jadi lu bisa ngecek Video-video Dari seni pasar modal ya Untuk top gainers Pada perdagangan kemarin 27 September Ada PKK Food Pura PBSA Seger Asmi Krem Dan INPS Sedangkan top loser Ada SCNP Omre PTSP Tris Yellow Link Dan Slis Ini adalah Pergerakan IASG Dalam sehari Seperti yang gue bilang Dia akan Naik Naik dulu Karena Pada akhir sesi Pada akhir sesi Tanggal 24 September Hari Jumat Minggu kemarin Itu Mengambil volume yang naik Sehingga terjadi Gap Jadi dia mengalami Kenaikan Setelah naik Dia akan menutup Gap Jadi itu selalu ada Yang namanya Apa bisa disebutannya Pengulangan Atau History repeat itself Yang terjadi di ISG Menutup Gap Menutup Gap Setelah menutup Gap Dia baru Berada di area Resistennya disini 6100 Lalu turun lagi Kembali Menutup kembali Hingga akhirnya Ditutup di Sekarang Lihat Bentuk candle Ini adalah Bentuk candle Yang masih akan Melanjutkan Koreksi Pengen ngebentuk Yang namanya Apa Dikebalikan dari Morningstar apa ya Lupa-lupa Benama candle Tapi dia ada Potensi Untuk Awal sesi nanti Awal sesi nanti Itu ada kejutan Loncat lagi Seperti ini Sebelum akhirnya Koreksi Kenapa seperti itu Karena itu lagi menjadi Daya tarik tersendiri Itu lagi menjadi Trend Di bandar Bahwa Buat gap Tutupin gap Buat gap Tutup gap Karena kenapa Tidak ada sentimen lain Yang menggiring IHSG Khususnya di internal Di internal Atau maksudnya Di Indonesia Nasional sendiri Berita untuk Mengangkat dari IHSG itu sendiri Terlepas dari Mungkin kebijakan-kebijakan Dimana kebijakan-kebijakan Fiskal atau non-fiskal itu sendiri Tidak tiap hari ada Tetapi Untuk menanganinya tersebut Dia mengambil dari Acuannya dari luar Dimana Luar sekarang Yaitu ada berita Mengenai tapering Di Amerika Serikat sana Apa itu tapering? Sekilas mengenai tapering itu Adalah Mengenai pengetatan Pengetatan yang terjadi Di keuangan Di Amerika Serikat sana Jadi dengan adanya tapering ini sendiri Bisa berdampak baik Bisa berdampak buruk Tapi sebenarnya Harusnya berdampak baik Dengan pengetatan Harusnya Tapi Sentimen pasar Suka berkata lain Seperti ini Berkata lain Bahwa Dengan adanya sentimen Mengenai tapering Itu akan menuju Ke beberapa hari ini Mengalami koreksi Dan oleh karena itu IHSG Khususnya bursa Sebenarnya Kalau kita ambil Secara Lebih luas Sudut pandangnya Dia berada di Era konsolidasi Sideways Jadi Tak 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 Itu Beli di buy on weakness Jual di sell on strength Kalau Targetnya lebih panjang Tapi kalau kita lihat Dari pendek Bagaimana Bandar Ataupun gajah Menangani masalah itu Dia dengan cara Membuka gap Menutup gap Membuka gap Menutup gap Misalkan hari ini Membuka gap Kalau dia nggak menutup hari ini Besoknya dia akan menutup Atau lusanya dia akan menutup gap Nggak jauh dari itu Akan selalu seperti itu Dalam Beberapa Waktu ini Cara itulah Yang efisien Digunakan Untuk menarik Rital Karena Tanpa disadari Dengan adanya Pandemik seperti ini Jumlah trading Harian Ataupun trader harian Di Indonesia Itu Lumayan cukup tinggi Dan mulai diminati Khususnya oleh Anak muda Jadi Inilah jadi Sasaran empuk Tinggal pertanyaannya Bagaimana Seorang anak muda Yang baru terjun Di pasar modal Bisa Survive Di Kerasnya Pasar modal Bagaimana Yaitu adalah Selalu melakukan Evaluation Selalu Learning Learning by doing Ataupun learning By process Ataupun learning By teori Selalu lakukan itu Sehingga Menjadikan duit kita Untung 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 Sesekali rugi It's okay Sesekali rugi It's okay Tapi Jangan sampai Masuk ke lubang yang sama Itu Kuncinya Next Untuk pedagang kemarin itu Ada top net foreign buys Selalu ada aksi Asing beli dan jual Untuk beli Rata-rata adalah Seham Second liner Dan first liner Ada WBRI Buka PNBS LPKR Behit Telkom Top net foreign sale Ada Bub Zing Friend Adro Enzo Dan PNLF Untuk beberapa case Di beberapa Isu ya Di beberapa isu Di berita-berita Baik itu di harian bisnis Ataupun di Kontan Dan sebagian macamnya Adro dan Friend Itu akan mengalami Kenaikan Pada Esok hari Padahal disini Asing Kemarin Melakukan aksi jual We will see Apa yang terjadi Untuk Adro dan Friend Dan Zing Tiga emiten itu Kenapa asing jual Tapi Para analis-analis Itu merekomendasikan Beli untuk trading Harian besoknya Dan ini adalah Pompom News Pompom News Adalah berita Yang dikeluarkan Setelah bursa Mengalami penutupan Yaitu Lihat Yang kita paling Gambar gede dulu Paling gede Adro Ternyata Dia jual Asing jual Untuk memasuk Dengan harga Yang lebih rendah Kenapa? Karena setelah Bursa Mengalami penutupan Ternyata Dituakanlah Berita ini Jumbo Adaro Energy Buyback Saham Empat Triliun Cukup luar biasa Besar itu Berita dari CNBC Indonesia Emiten Pertambangan Batubara PT Adaro Energy Berencana melakukan Pembelian kembali Saham perseruan Atau Buyback Sebanyak Banyaknya 4 Triliun Rupiah Perseruan akan Menggunakan Dana dari Kas internal Untuk pembelian Kembali saham ini Ini merupakan Salah satu Kabar baik Sebenarnya Baik untuk Investor Ataupun Retail Saat Manajemen Membeli kembali Kepemilikan sahamnya Yang dilempar Di masyarakat Artinya Kepemilikan masyarakat Akan menurun Dengan menurunnya Kepemilikan masyarakat Ini berdampak Positif Kenapa? Karena tidak ada Banyak kepala Yang menggrogoti Keputusan dari Manajemen Jadi Manajemen bisa Fokus Mencari untung Sebenarnya Untuk dia sendiri Karena Saham yang dimiliki Cukup banyak Dengan adara Membeli 4 Triliun Itu menjadi catatan Berapa kepemilikan publik Yang akan berkurang Dan ini menjadi Kesempatan emas Sebenarnya Bawa investor Dan Yang namanya Trader Kenapa? Bayangin aja Misalkan ada 100 ribu Mobil Di Indonesia Apakah akan Buru-buru? Iya akan berburu Tapi bayangin Kalau cuma ada 50 atau 10 Tinggal sisa Barang tersebut Maka Semua akan Berebut-rebut Dengan harga Setinggi-tingginya Karena kenapa? Kalau dijual Pasti ada yang mau Yang lebih tinggi lagi Itu Itu logikanya Jadi ini menjadi Kesempatan emas Jangan sampai Dilewatkan Apakah Ini menjadi Tanda Adaro akan Manggung Untuk window dressing We will see Terhadap Broker summary Selama 3 bulan ini Akan kita harus amati Berita selanjutnya Waskita akan kembali Berjaya Berita dari Investor.id PT Waskita Karya Waskita melakukan Transformasi bisnis Yang tertuang Dalam 8 stream Penyehatan Keuangan Perusahaan Strategi itu Bertujuan untuk Memastikan fokus utama Perseroan Lantas Apakah Waskita akan Kembali berjaya Wah itu kalimat Penggiringan baik Waskita akan Kembali berjaya Tapi Inti beritanya Apakah Waskita akan Kembali berjaya Itu sebuah Paradigma Yang namanya Kalau misalkan Itu adalah Sebuah plot twist Sebuah plot twist Dengan Memberikan Harapan positif Bisa jadi Angan-angan kosong Bisa jadi Tapi Sama aja Apakah Si Badrun Pintar Kan cuma nanya Apakah Badrun Pintar Itu pertanyaannya Tapi Kalau misalkan Kita Buat berita Badrun Anak Terpintar Anak Terpintar Dibandingkan Sama apa Comparisonnya Apa Dan ini Gak ada Comparisonnya Kembali berjaya Dibandingkan Apa Itu adalah Suatu plot twist Yang dibentuk Untuk Meniring Sentimen Positif Selanjutnya Inalum Diharapkan Bisa IPO Di akhir 2022 Begini tanggapannya Berita dari Tempo.co Direktur utama Mind ID Orias Petrus Mudak Mebeberkan Langkah-langkah Yang akan dilalui Sebelum Inalum Operating Melakukan Penawaran Saham perdana IPO Di Bursa Efek Indonesia Atau BAI Orias Menjelaskan Holding BIM Tambang Yang dipimpinnya Bakal melepas Jumlah Kepemilikan Saham Di Masyarakat Apakah Ini kabar Baik Kalau misalkan Inalum Menjadi Kepemilikan Publik Atau Lemper Bisa Dilihat Sisi positif Bisa Dilihat Sisi negatif Sisi positifnya Yaitu adalah Transparansi Keuangan Bisa Dijaga Bisa Kita Lihat Jadi Untuk Yang namanya Fruit Itu Mungkin Misalkan Peluang Fruit Itu 100% Menjadi 70% Atau 60% Kalau Misalkan Listing Di Bursa Terus Negatif Sisi negatifnya Jika Semua BUMN Itu Adalah Dilempar Ke publik Ke masyarakat Dan yang beli Itu adalah Asing Lalu Asing Menempatkan Salah Satu Dalam RUPS Atau Rapat Memegang Saham Itu Menempatkan Wakil Yang Tidak Kompeten Dan Itu Disetujui Oleh Rapat Dimana Misalkan Dari Pihak Luar Ataupun Punya Kepentingan Tertentu Dimana Secara Latar Belakang Dia Tidak Punya Basic Di Bidang Tersebut Yang Ujungnya Hanya Berakhir Tidak Baik Jadi Ini BUMN Perusahaan Milik Negara Artinya Milik Rakyat Apakah Harus Semua BUMN Itu IPO Gue Sendiri Pribadi Ada Beberapa Sektor Yang Harus IPO Contohnya Adalah Sektor Demanding Seperti Inalum Lalu Pertamina Itu But It's Okay Kita Akan Lihat Perkembangan Seperti Apa Lanjut Berita Terakhir Bumi Raih Penghargaan Corporate Risk Manager Of The Year Ini Berita Positif Berita dari CNBC Indonesia PT Bumi Research Bumi Meraih Penghargaan Corporate Risk Manager Of The Year Dalam Energi Asia Risk Award 2021 Wah Ini Kayak Sakan Bangkit Dari Kubur Bumi Penghargaan Kepada Produsen Batu Barak Terbesar Di Indonesia Ini Diumumkan Bersamaan Dengan Energy Risk Asia Yang Diselenggarakan Oleh Blah 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 Ini Suatu Sentimen Positif Berita Positif Bumi Bangkit Dari Kubur Setelah Beberapa Tahun Tenggelam Tenggelam Bumi Dia Mencoba Survive Kembali Dengan Ditunjuknya Baru Dengan Semangat Baru Dari Keluarga Bakri We Will See Seperti Hebat Tapi Dengan Ini Cukup Untuk Menaikan Harga Bumi Pada Hari Ini Tanggal 28 September 2021 Dan Lu Bisa Masukin Watchlist Untuk Bumi Ataupun Other Selanjutnya Review Recommend Tanggal 27 September Ada Subx CAS MAPA Dan Suli Secara Overall Semua Sesuai Dengan Target Malah Rata-rata Out of Standing Yaitu Salah Satunya Adalah CAS Dan MAPA Out of Standing Serta Suli Out of Standing Sampai High 87 Yang Dicas High 480 Out of Standing Jadi Selamat Bagi Yang Mengikuti Sesuai Dengan Trading Plan Gua Happy Cuan Bagi Yang Belum Jangan Sedih Abis Ini Lu Bakal Dikasih Recommend Untuk Pedagingan Hari Tanggal 28 September 2021 Apa Aja Yang Pertama Adalah Wins Disini Gue Pakai Dua Indikator Yaitu Indikator Aron Dan Indikator Caikin Oscillator Fungsi Indikator Aron Sebenarnya Mirip Mirip Fungsi Moving Average Yang Udah Kemarin Kemarin Ataupun Fungsi Dari Yang Lainnya Dia Hanya Melihat Kekuatan Trend Seberapa Besar Kekuatan Trend Aron Uptrend Itu Digambarkan Dengan Garis Biru Aron Down Trend Digambarkan Dengan Garis Coklat Atau Kuning Ini Biru Uptrend Ini Down Trend Jadi Saat Uptrend Menuju Ke Utara Aron Uptrend Atau Garis Biru Menuju Ke Utara Itu Artinya Strong Uptrend Begitu Juga Sebaliknya Kalau Misalkan Yang Coklat Berada Di Utara Itu Itu Strong Downtrend Dan Begitu Sebaliknya Kalau Misalkan Garis Biru Berada Di Selatan Berarti Strong Downtrend Tinggal Di Balik Balik Aja Begitu Juga Dengan Caikin Oscillator Jadi Caikin Itu Untuk Melihat Salah satunya Adalah Psychology Market Accumulation And Distribution Atau Bisa Juga Melihat Sentimen Sentimen Mengarah Ke Positif Atau Negatif Cara Bacanya Gimana Lihat Itu Garis Ini Garis Saat Garis Ini Berada Di Atas Nol Artinya Sudah Menuju Ke Sentimen Positif Tetapi Saat Garis Melewati Garis Nol Kebawah Menuju Minus Berarti Itu Adalah Menuju Ke Sentimen Negatif Menuju Utara Sentimen Positif Menuju Selatan Sentimen Negatif Atau Banyak Yang Jual Untuk Ini Ada Emittance Wins Beli Di 134 Sampai 136 Cut Loss Di 131 Jual Di 137 Sampai 140 Kemungkinan Naik 54,95% Pada Perdagangan Hari 28 September 2021 Kenapa? Karena Di sini Bisa Dilihat Sudah Ada Aksi Beli Masuk Sini Sudah Terendah Mau Balik Dan Ini Sudah Mulai Turun Jadi Bisa Di Awal-awal Sesi Turun Dulu Untuk Menurunkan Ini Jadi Akan Mengalami Koreksi Makanya Dijaga Di 134 136 Habis Itu Dia Akan Mengalami Kenaikan Seiring Dengan Yang Namanya Dicaikin Yang Kedua Adalah WSBP Waskita Botan Proskes Ya Ini Beberapa Hari Ini Dari 1 3 Soloran Sekarang Di 140 Dari WSBP Buy 143 Sampai 145 Cut Loss Di 141 Jual Di 147 Sampai 149 Kemungkinan Naik 57 89 Persen Lalu Bumi Sesuai Dengan Berita Tadi Beli Di 55 Sampai 56 Cut Loss Di 53 Jual Di 58 Sampai 60 Kemungkinan Naik 36 26 Kecil 38 26 Artinya Ada Potensi Loss Kerugian Sebesar Sekitar 64 63 Persen Why? Karena Ini Adalah Saham Gorengan Karena Ini Saham Gorengan Kalau Lu Masuk Terlalu Banyak Mengganggu Strategi Bandar Maka Jangan Menyalahkan Kalau Dibanti Jadi Masuklah Dengan Soft Apalagi Di harga-harga Di bawah 100 Ini Masuklah Dengan Soft Dia Dia Akan Strong Uptrend Jadi Awal-awal Sesi Akan Mengalami Bisa Membentuk Gap Atau Hijau Tapi Di Sini Lihat Dia Ada Di bawah 0 Jadi Ada Sentimen Negatif Tapi Karena Dia Ada Berita Karena Tipis Di 0 Dia Akan Langsung Naik Ke Atas Itu Untuk Bumi Dan Terakhir Adalah Raja Raja Kita Semua Beli Di 218 Sampai 200 Cut Loss Di Jualnya Salah Jualnya Di 204 Sampai 208 Kemungkinan Naik 53,66 Lihat Disininya Biru Menuju Ke 100 Dan Ininya Sudah Sentimen Positif Jadi Raja Akan Seperti Ini TikToknya Tidak Terlalu Jauh Jadi Jangan Mengharap Lebih Dari 5 Kurang Lebih Sekitar Ini Untuk Raja Masih Di Fase Konsolidasi Tapi Sebenarnya Itu Yang Dicari Oleh Trader Harian Kestabilan Nggak Naik Terlalu Jauh Ataupun Turun Terlalu Jauh Karena Itu Bisa Bikin Jantungan Oke Kurang Lebih Itu Yang Bisa Gue Sampaiin Silahkan Digunakan Diterapkan Ingat Trading Harian Lu Harus Yang Namanya Disiplin Dan Jangan Grady Patuhi Terhadap Trading Plan Yang Sudah Dibuat Happy Cuan Gue Fajar Siddik Mamit Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax